untuk jawaban praktis untuk hal yang sakral gak masuk jalan saya tidak akan menjawab ini sekarang karena temanya bukan ini saya percaya saudara penasaran dan makin saudara penasaran ini kan teknik marketing pendeta jalan jadi nanti kan diundang lagi tapi ada jawaban yang luar biasa dan amat logis tapi juga memiliki kandungan iman yang kuat mengapa kita makan loti dan minum amur tidak ibadah tapi sekali lagi itu nanti karena jam durasi potlah kita juga terbatas nah saudara kalau Yesus mengatakan akulah roti hidup maka yang dirujuk pertama adalah roti dari surga itu yang dalam perjanjian lama diberikan kepada umat Israel di mana turun roti dari surga yang membuat Israel kemudian cukup tapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai roti hidup ini erat hubungannya dengan roti perjamuan perhatikan pada saat roti itu dipegang kemudian diucapkan roti yang dipecah-pecahkan pemaknaan mempecah berarti memberi roti yang dipecah roti yang dibela dan diberi arti roti bagi kita sebenarnya adalah ektos Kristen sebagai penurut-penurut Allah adalah memberi kalau itu penabung itu kan Kristen itu begini bukan apalagi begini itu pancilok maling adalah memberi bukan roti berarti memberi diri kita kepada orang lain dulu sebelum ada sloki perjamuan kudus itu adalah roti besar nanti di cuir di bari di meja di bari ada satu kisah yang diuntai dari pengalaman seekor anjing di Jepang ada dua suami istri tua si istri ini berdoa berdoa sampai dia tua agar suaminya masuk gereja supaya suaminya bisa masuk gereja istri duduk di satu kursi yang kursi pinggirnya dikosokkan untuk suaminya untuk suaminya dan mereka berdoa punya anjing yang amat setia anjing itu menemani si istri yang tua ini dari mulai menikah anjing dan keturunannya dan keturunannya tentu saja sudah setia menemani dan dia duduk di bawah kursi kosong yang diharapkan oleh istrinya untuk suaminya sampai nenek tua itu meninggal suami gak masuk-masuk gereja tetapi anjingnya itu ada terus disini satu kali si kakek yang masih hidup ini mencari anjingnya pada hari ini cana keliling-keliling gak ada begitu lihat di gereja dan belakang pintu belakang dia lihat anjingnya ada disitu cuma agak di depan maka dia tunggu doa sata karena biasanya doa sata itu lama padahal yang dilamai sebenarnya pengumuman harian lima jadi doa sata itu kan kami berdoa untuk ibu maria yang sakit di rumah sakit mitra keluarga sebenarnya kan Tuhan udah bilang gue udah tahu tapi kan kita masih mengucapkan kami berdoa untuk ritrit lansia yang akan berangkat anggal 18 Agustus dan Tuhan kan sebenarnya ngomong saya udah tahu dia nunggu dosa orang semua dia bersih jinjit jinjit pelan-pelan ngambil anjingnya pendeta rupanya melihat dengan mata terpikin ada orang yang gak pernah masuk gerijik maka begitu anjing diangkat dia membalik badan ke belakang pendeta amin semua siap laki-laki pegang anjing terpaksa dia duduk jadi saat itulah doa nenek terkabur karena dilihat orang yang jarang masuk gerija maka pendeta bilang hari ini akan diselenggarakan perjambuhan bus tentu saudara bertanya kok tiba-tiba layang bikin cerita kan saya dari mana rotinya di belakang gerija ada pabrik roti terserah gua yang bikin cerita maka roti di belakang semua orang dapat secuil kakek itu dapat sepotong besar yang lain cuil dia dapat sepotong sambil pegang roti dia bingung gede amal maka roti bilang makan habiskan jatah bertahun-tahun gak masuk gereja selesai perjambuhan pendeta bilang hari kita akan rumpurkan satu jemaah kita tentu siapa yang mati kok mendadak sekali kematian namanya tujuh cerita saya yang bikin pak terima Terima kasih.